...sejaman dan tempat kelahiran Yesus terjadi pada masa kini di Makau. Kisah ini menghadirkan narasi firman Tuhan menjadi semakin dekat dengan kesalian kita di kota Makau. Pada waktu itu, Gubernur Kepala Daerah Makau Spesial Administratif Region mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh penjuru cairan daratan daerah Keloane, Taipa, dan Makau Peninsula. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan dalam satu sensus penduduk yang besar. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri ke daerah mereka masing-masing. Demikian juga Yusuf pergi ke daerah dari pedesaan di Cairna Darapan menuju Hongkaisi karena ia berasal dari situ supaya didaftarkan bersama-sama Maria punangannya yang sedang mengandung. Ketika Yusuf dan Maria tiba di Hongkaisi, ternyata tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Yusuf, rasanya aku sudah akan bersalin. Tak kuat lagi, aku berjalan sejauh ini. Sabarlah Maria, kita kan bukan perman kesiden. Kalau ke rumah sakit, pastilah biayanya sangat mahal. Mari kita berjalan mencari penginapan saja. Siapa tahu masih ada penginapan yang kosong. Setelah jauh Yusuf dan Maria berjalan, mereka tidak mendatangkan penginapan. Hanya ada satu tempat, tiga, dekat polong jenatan, sekitar jantung jantungan, dekat pasang merah, Hongkaisi. Walaupun Hongkaisi dan sekitarnya cukup ramai, malam itu, namun tempat diolong polong jenatan itu cukup tersebut. Dan amin, membesar. Dan Maria melahirkan anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan sepotong kain, dan dibaringkannya di dalam kotak kardus, bekas tempat lapsat. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah Hongkaisi dan sekitarnya, ada tukang-tukang satu jalanan yang sedang bekerja. Ada juga para pengumut sampah dari Lamsatok, yang sedang membersihkan sampah-sampah kotak. Lihatlah, di dekat mereka pun ada para tenaga kerja Indonesia, yang sedang melakukan tugas mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang sederhana, yang setiap hari pembentik tulang mencari nafkah. Walaupun mereka hidup sederhana, namun mereka senantiasa berharap akan masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba berdirilah seorang melainkan dengan sinarnya yang sangat tenang, mencari bukti mereka, agar mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab ini bukan razia. Melakukan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh warga kota Makau. Hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di daerah Hongkaisi, Makau. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus sepotong kain, yang terbaring di dalam kadus bekas tempat pembuangan sampah. Kebulihan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi, dan damai sejahtera dikundi di antara manusia yang berkenal kepadanya. Terima kasih. 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 Raja itu berada Bertahun-tahun kita Mencari-cari situs internet Tetapi Akhirnya ketemu juga Hayah Hayah Mister kan Anda sudah lancar Berbahasa Indonesia ya Hahaha Acar Acar Eh ngomong-ngomong Teman kita Mr. Kim dari Korea Kok boleh kelihatan ya Hayah Dia juga mencari raja kan Yang baru lahir itu Hahaha Hayah Mister kan Mister kan itu Itu teman kita Mister Kim Sudah datang Wapakang Namsa Hanyong Haseo Halo Mister Kim Apa kabar Maaf Maaf sekali Sudah Sudah membuat kalian Menunggu Tak apa Tak apalah Yang penting Sekarang Kita sudah berkumpulkan Hayah Ya Sekarang Kita secepatnya Mencari raja itu Ya Ya Secepatnya Kita mencari raja Mister Mister Kalian kenal Siapa Woh Woh ini Orang Kesohor Yang kuasai Kasino Kasino Dimakang Woh dengar Kalian Woh cari Anak kecil itu Bukan Oh Bagus Bagus Bagaimana Kalau kita Kong Kali Kong Woh Ada Fulus Wanya Kita Kerjasama Kalau Niman Sudah dapat Anak kecil itu Niman Kasih tau Woh Jangan lupa itu Oke Bagaimana Setuju Setuju Agus Jauh ikin Jauh ikin Bye Bye Jauh ikin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton